Al-Babu Tawibab At-Thani Kangkapeng Pindu Iku Fifadilati La Ilaha Ilallahu Tetap ing dalem nerangake Kautamaane La Ilaha Ilallah Kala Dawus Nabi Sallallahu Man utawi Sapanewang Iku kala ngucap sopaman Kula yaumin ing dalem Saben-saben dino Ngucapi ya apa La Ilaha Ilallahu Muhammadur Rasulullah Mi atama rotin Kelawan satus ambalan Ja'amungkotek kosopaman Yaumal kiamati ing dalem dino Kiamat Wawajuhu Hali utawi rainiman Iku kalbatri koyok bulan Purnama Hadis pertama menerangkan Tentang mengucapkan kalimat La Ilaha Ilallahu Muhammadur Rasulullah Itu dibaca seratus kali Maka Pada hari kiamat Wajahnya orang itu Seperti bulan Purnama Wa kolalan dawus Inten Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Afdalu zikri utawi Luweh utamane zikir Iku la ilaha ilallah Mocola ilaha ilallah Wa afdalu du'ai Utawi luweh utamane Dungo Iku alhamdulillah Maos Alhamdulillah Wa kolalan dawus Inten Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Kolawis dawus Inten Allah Ta'ala halimohulur Allah Dawe La ilaha ilallahu Kalami Kalimat La ilaha ilallah Iku kalami Dawe ingsun Wa anna utawi Ingsun Iku huwa Iyo Allah Man utawi Sabane Wong Iku kalaha Ngucap Pake Sopaman Ha ing la ilaha ilallah Daqala Mongko melbu Sopaman Krisni Ing Benteng Ingsun Wa man utawi Sabane Wong Iku dakala Melbu Sopaman Krisni Ing Benteng Ingsun Aminamong Kosentosa Aman Sopaman Min ikkobi Saking Sikso Ingsun Wa kolalan Dawus Inten Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Dawe Yopo Addu Becik Bayaro Sopo Sikso Zagat Zagat Abdan Ikum In Zagat Biro Biro Awak Sikso Bikau Lila Ilaha Ilallah Kelawan Ngucap Pake Kalimat La Ilaha Ilallah Wa Kolalan Dawus Inten Nabi Sallallahu Sampai Sampai Ingsun Saking Dusone Hamba Wa Malan Barang Tak Khoro Kang Wis Akhir Wa kolalan Dawus Inten Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Man Utawis Sapan Wong Iku Kola Ngucap Sopo Man La Ilaha Ilallah In Kalimat La Ilaha Ilallah Kholison Makhlison Kholison Hali Wongkang Ikhlas Makhlison Tur Wongkang Gawi Bersih Saking Ria Jadi Mocone Ikhlas Tidak Ada Ria Bersih Hatinya Dari Pujian Pujian Orang Lain Hanya Untuk Mencari Ridho Allah Dakholak Mungkum Malbu Sopo Man Aljannata Ing Suwarko Wakol Al-Dawuh Sinten Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Man Utawis Sapan Numbung Iku Kana Ona Sopo Man Apa Awalu Kalamihi Kawi Tane Ngomong Iku La Ilaha Ilallah In La Fad La Ilaha Ilallah Wa Akhiru Kalamihi Lan Akhire Ngomongi Man Iku La Ilaha Ilallah Dengan Mengucapkan Kalimat La Ilaha Ilallah Wa Amilalan Ngamal Sopoman Alfasayi Atin Ing Sewu Ewu Kelekan Kelekan Asya Lamun Urib Sopoman Alfasan Atin Ing Dalam Sewu Taun Layas Alu Mong Ko Ora Bakal Takon Hu Ing Man Sopo Allahu Allah Andan Bing Sangking Duso Wahid Din Kang Siji Sopo Wongi Ngucap Nola Ilaha Ilallah Di Akhir Hayatnya Meskipun Dia itu Melakukan Seribu Kejelekan Dosa Dan Hidup Selama Seribu Tahun Maka Allah Tidakan Bertanya Satupun Dosanya Waqolalan Dawus Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Man Utawis Sapan Ibu Kola Ngucap Sopoman La Ilaha Ilallah In Kalimat La Ilaha Ilallah Min Guair Ujubin Saking Tanpa Ujub Ujub Ibu Membanggakan Diri Dengan Meninggikan Hati Merasa Dirinya Itu Paling Baik Paling Unggul Berarti Dengan Tawaduk Mengucapkannya Toro Mongko Mabur Biha Kelawan Kalimat La Ilaha Ilallah Oboto Irun Manu Tahtal Arshi Ing Dalam Isore Arshi Yusab Yuhu Kang Mojo Tasbeh Oboman Ma Al Musab Bihina Ing Dalam Sertane Wongkang Poto Tasbeh Kabe Ila Ila Yomil Kiamati Sampai Hari Kiamat Ngayuk Tabulan Bakal Den Catet Lahu Kedwe Man Apa Sawab Bhu Piro Piro Pahalane Man Ah Maka Burung Itu Akan Membawa Pahala Pahalanya Seorang Hamba Di bawah Arshi Dan burung Tersebut Akan Bertasbih Bersama Orang Orang Yang Bertasbih Memuji Allah Sampai Hari Kiamat Wakal And Dau Sinten Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Man Uta Usapan Nung Iku Kala Ngu Sop Man La Ilaha Ilallah Muhammad Rasulullah Marotan Satu Kali Saja Hufiro Mang Koden Ngapuro Lahu Gatuh Iman Opol Dunubuh Piro Piro Duson Iman Dan Bun Jama Dunubun Piro Piro Duson Iman Akeh Duso Di Ngapuro Tukali La Fad La Ilaha Il Lallahu Muhammad Rasulullah Wainkan Tlan Senajan Ono Opo Zunub Ikum Mifla Zabadil Bahri Bapak Perumpama Anik Untuk Segoro Meskipun Dosa Dosanya Itu Seperti Untuk Segoro Sopo Al-Mu'min Sopo Al-Mu'min Nuna Wongkang Iman Al-Makaw Bireng Atasi Piro Piro Kuburan Al-Mu'min La Ilaha Ilallah Wahdahu La Sharikalah Lahul Mulku Lahul Hamdu Yuhyi Wayum Huyun Layamud Yadih Lakhir Wahu Al-Lakul Lishay In Qadir Sopo Wong Mumin Liwat Nang Piro Piro Kuburan Ia Mengucapkan Kalimat Seperti Yang Diatas Tadi Maka Nawarong Menyinari Sopo Allahu Allah Til Kalkuburo In Mengkun Mengkunu Piro Piro Kuburan Maka Allah Akan Menyinari Kuburan Tersebut Kulahas Kabiane Kuburan Wahu Farolan Ngampuni Sopo Allah Liko Iliha Mare Ngkang Ngucap Pake Iki Kalimat Maksud La Ilah Ilallah Muhammad Rasulullah Dan Seterusnya Wakatabala Nulis Sinten Allah Lahu Keduiman Alfa Alfih Hasanatin Nulis In Seewu Ewu Kebaikan Allah Akan Menulis Kebaikan Kebaikannya Sewu Ewu Jutaan Ribuan Kebaikannya Ditulis Allah Warof Alen Ngangkat Sinten Allah Lahu Keduiman Alfa Alfidaro Jatin In Sewu Ewu Derajat Allah Juga Akan Mengangkat Derajatnya Seorang Hamba Setinggi Tingginya Wahab Tolan Nyeblok Nus Sopo Allah An Husa Kingman Alfa Alfisai Atin Ing Sewu Ewu Kejelan